Intro Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130 per 80 mm air raksa atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memempa darah lebih keras ke seluruh tubuh hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, struk, dan gagal jantung. Ternyata hipertensi tidak hanya diderita oleh orang tua tapi juga bisa menyerang bayi hingga orang-orang muda yang masih berusia 20 tahun. Beberapa artis pun terserang penyakit hipertensi, contohnya seperti Dallas Pratama. Pada tahun 2016, aktor sekaligus pemain film berusia 33 tahun ini pernah mengalami koma dan hilang ingatan karena hipertensi. Artis lain yang mengidap hipertensi yaitu Ade Namnung. Ia meninggal pada tahun 2012 karena gagal jantung yang diakibatkan oleh hipertensi. Itulah pemirsa Dr. Oz, beberapa kasus hipertensi yang terjadi pada usia muda. Tuh, Kiesa. Meri banget ya penyakit hipertensi ini bisa membahayakan buat kesehatan kita. Iya dan ternyata aku gak percaya juga kalau hipertensi itu bisa untuk bisa kena anak-anak muda juga. Iya betul sekali, jadi artinya tidak hanya usia-usia yang sudah 40 tahun ke atas nih, ternyata usia 40 tahun ke bawah ini bisa juga menderita hipertensi. Bahkan berdasarkan data nih, berdasarkan riset kesehatan nasional tahun 2013, ya itu sebanyak 25,8 persen. Ini kasus hipertensi total yang terjadi secara nasional di Indonesia. Nah, datanya lagi 5,3 persen itu menyerang pada anak-anak atau remaja di usia 15 sampai 17 tahun. Kiesa umur berapa sekarang? 20. 20, nah ini umur-umur Kiesa juga bisa juga terkena hipertensi karena usia 15-17 tahun aja ada kejadian untuk menderita hipertensi. Dan anak remaja ini kan nanti akan bertambah tua atau semakin dewasa, dia akan menjadi masalah untuk di kemudian harinya. Ya, jadi ini masalah hipertensi ini sesuatu yang harus kita waspadai betul. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita kan kalau hipertensi tentunya orang pengennya tidak terkena penyakit hipertensi. Jadi ada cara pencegahannya. Oh, gimana tuh cara pencegahannya? Untuk lebih jelasnya nih, kita panggilkan saja sejauh saya, ada Dr. Intan. Dr. Intan silahkan. Halo, Dr. Intan. Nah, Dr. Intan nih tadi kan kita sudah lihat nih, ada beberapa orang yang terkena hipertensi pada usia muda. Jadi Kiesa udah takut banget nih, saya umurnya kan juga masih muda nih. Gimana nih cara mencegah untuk tidak terkena penyakit hipertensi? Iya, gimana caranya tuh dok? Jadi untuk mencegah supaya tidak kena hipertensi, tentu harus dilakukan secara dini. Yaitu dengan mengatur pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat. Pola makan dan gaya hidup sehat. Nah ini kalau kita bicara gaya hidup sehatnya seperti apa dulu nih, Dr. Intan? Olahraga teratur, cukup istirahat, kemudian juga tidak merokok, hindari stres, kurangi juga asupan garam dan juga konsumsi kafein. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, jadi yang suka merokok, yang kurang olahraga nih. Penonton di studio ada yang suka merokok, olahraga rutin? Kiesa sini olahraga? Olahraga, kadang-kadang. Nah itu tadi menipulai hidup sehatnya, kemudian apa lagi? Dan yang paling penting adalah banyak konsumsi buah-buahan, terutama yang tinggi kandungan antioksidannya. Karena antioksidan itu dia membantu melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas. Nah, jadi Dr. Intan bicara mengenai buah, bicara mengenai antioksidan. Kiesa ada yang mau ditanyakan nggak di, Kiesa? Apa aja tuh dok, buah yang mengandung antioksidan? Sekarang kita lihat ya grafiknya untuk buah-buahan ya. Oke, silahkan Dr. Intan. Kita bisa lihat di sini kandungan oraks dari buah-buahan. Dari water 200, raspberry ada 1.220, blueberry 2.400, the lima 3.037, dan just whiteberry 3.472. Jadi kita bisa lihat di sini, ternyata adalah buah manggis yang paling tinggi kandungan antioksidannya. Yaitu sebesar 17.000 oraknya ya. Oke, jadi tinggi sekali ya buah manggis dia. Yang paling tinggi di antara buah-buah lainnya. Oh gitu, jadi buah manggis itu paling banyak antioksidannya. Pantesan disebut queen of fruit, aku suka banget sama buah manggis dok. Nah ini kalau kita lihat nih Dr. Intan nih, ini kan buah manggis nih. Dimananya dari buah manggis ini yang mengandung antioksida tinggi? Ini yang paling tinggi kandungan antioksidannya adalah dari kulit buahnya. Oh justru kulitnya. Penonton suka makan buah manggis? Suka makan buahnya, suka makan kulitnya? Nah ternyata Dr. Intan banyak sekali manfaat di kulitnya ya. Nah di dalam kulitnya ini ada senyawa aktif yang kita bilang santon. Dia sangat bermanfaat buat kesehatan. Ya contohnya buat ini adalah dia mengatasi pengantalan darah. Dan juga ada efek vaso relaksasi yang membuat dinding pembuuh darah menjadi lebih lentur dan elastis. Sehingga membuat aliran darah lebih lancar dan tekanannya berkurang. Oke, jadi hubungan tadi antara buah kulit buah manggis, antioksidan. Ini akan menyebabkan elastisitas pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Sehingga tekanan darahnya yang tadinya tinggi akan menjadi normal lagi tekanan darahnya. Jadi sangat bermanfaat dikonsumsi untuk menjaga hipotnya dan mengatasi penakit tersebut. Wah parah banget ya dok kalau misalkan sampai pembuluh darah kita tuh menyempit gitu. Makanya harus banyak makan kulit buah manggis. Kayak aku, tiap hari aku udah rutin mengkonsumsi ekstra kulit buah manggis dari Garcia. Garcia ini gak bau jamuk, terus gak menyebabkan ketergantungan karena bukan obat. Terus kemasannya kecil praktis bisa dibawa kemana-mana. Yuk kita cegah struk sejak dini dengan rutin mengkonsumsi ekstra kulit manggis. Garcia. Ya jadi ternyata nih pada usia muda bisa juga menderita penyakit hipertensi. Dan hipertensi ini bisa dicegah. Salah satunya adalah mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi. Ya terima kasih dokter Intan, terima kasih atas informasinya. Ya pemirsa masih banyak informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dokter Os Indonesia. Seperti apa sih tips-tips menjadi atlet ala Edgar Savier peraih medali pertama pada ASEAN GAPS 2018 lalu? Sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!